apa hari yang lalu gua kedatangan paket yaitu paket ini barang RTD m8 ya sebenarnya ini sih bukan sesuatu yang baru tapi menurut gua ini satu paket hemat kalau lo mau pasang di bebek atau lo mau pasang di metik nah kebetulan gua udah nyoba masang ini barang tapi enggak sempet gua bikin video pemasangannya karena waktu itu gua lagi buru-buru hehehe mengingat juga lampu gua putus dan gua penasaran nama kualitasnya akhirnya langsung gua pasang tapi sedikit perlu cara kekerasan nah ini yang gua mau bahas sambil nanti kita lihat tampilannya kayak gimana ini sih paket hemat kalau lo mau pakai Pro G atau mau dapat kualitas pencahayaan yang lebih baik ya paket hematlah daripada lu pakai LED yang menyilaukan atau RT ya produk jenis dari RTD ya yang tiga titik kayak enam titik atau berapa itu kan terangnya juga masih pakai reflektor bawaan gitu dan itu jatuhnya nyilauin kalau di depan kalau ini dia nggak pakai reflektor bawaan lagi dia pakai bowl atau pakai mangkok reflektor khusus dan untuk high-nya dia pakai si reflektor jadi untuk mengurangi silau bisa ditutup pakai cutting sticker enggak gitu masalah tapi cahayanya sih bagus fokus menurut gua ini kita buka dulu sambil gua mau jelasin nah ini ada beberapa petunjuk bawaan ya cuman biasanya nggak kepake nah ini lampu aslinya gua ya halogen biasa tapi gua pakai cuma 25 watt karena gua takut reflektor bit gua gimana ya lupakan backgroundnya karena gua lupa ada sendal disitu nanti bakal gua krok nah barang ini itu ada beberapa paketan yaitu ini gua nggak tahu nih konektor buat apa tapi yang gua tahu ini available di H6 sama H4 nah ada juga beberapa baut-baut kayak gini nih yang ini bawaan dari dia mungkin untuk masang dari si adapternya ini bisa dipakai di mobil bisa dipakai di motor dan ini asiknya ini 35watt tapi berhubung gua punya voltmeter dan pada saat gua ukur dayanya pada saat lampu ini nyala lampu original nyala itu kurang 0,2 lebih gede sih kayaknya voltasenya ini dibanding yang asli-asli kayak gini nah yang tadi sempat gua singgung untuk pemasangan di Honda Beat terutama ya karena lampunya kan cuman segede helm itu kecil banget dan nanti lu bisa lihat perbedaannya setelah gua pasang nah ini tuh ada pair sebenernya tapi pairnya ini harus dipotong menurut gua karena kalau nggak dipotong itu jadinya agak susah buat dipasang nah ini gua potong pakai cara kekerasan gua pukul pakai obeng minus gede sama tang sekali ketok patah sih ini cara paling gampang buat matain si pernya atau ngejas sebenernya di kira-kira ini kira-kira bawaan gua ya ya satu ulir lah lebih kurang dari aslinya nih harus dikurangin biar bisa masuk kalau nggak pakai pair nggak bisa kalau mau diakalin sebisa cuman gua lebih cenderung ngakalinnya ini gua potong aja gue eksekusi biar lebih gampang masuknya nah satu hal lagi yang lebih lucu adalah di sini kan dia ada tiga kabel ya karena bawaannya H4 lu harus bikinin sekun baru sama nyuntik kabel kalau nggak mau motong cara gua sih kayak gitu tapi untuk high dan low nya untuk lampu halogen kan biasanya bisa lu puter-puter tuh plus minusnya dari bawah ya dari dalamnya jadi lu tidak merubah soket yang di stang yang kayak di sini nih tapi setelah gua puter plus atau minusnya untuk high sama low nya ternyata nyalanya sama aja masih tetap kebalik dan itu belum sempet gua eksperimen lagi mau coba gua tuker saklar atasnya bisanya jadinya tuh bentukannya kayak gimana tapi ya menurut gua enggak apalah cuman agak sedikit aneh aja pada saat lu nyalain lampu kota indikator high nya tuh nyala tapi pada saat lu nyalain high beam yang nyala malah indikator low beam nya untuk penampakannya yang seperti ini enggak terlalu gede sih menurut gua cuman lebih kurang segede jempol nah tuh bisa lihat di belakang situ tuh ada yang kayak cop mangkok nah itu buat si lampu pendek dan untuk lampu tingginya dia ada di bawah memanfaatkan reflektor yang di bawah sini buat si lampu tingginya karena biasa kalau lampu lo itu kan dia dipantul ke atas atas mantul kebawah dan high itu dari bawah mantul ke atas Hai tapi ya overall kalau dibilang lebih terang atau agak sedikit menyelaukan sih memang kayaknya iya tapi enggak parah enggak kayak kalau lu pakai bolam LED biasa yang langsung lo pasang di sini nah sedikit tips Hai ini harus full DC kalau enggak full DC kemungkinan driver lo cepat jebol Hai nah buat ngakalinnya gua saranin pakai relay aja lebih kini sendiri tapi jangan kalau bisa sih bikin kapasitor tapi jangan beli kapasitor atau stabilizer yang di online Kenapa karena pengalaman yang gua pernah pakai itu untuk Jakarta Jogja dan baliknya lagi baru gua pakai sekali jalan ya memang sih X-ray sih 12 jam lebih tuh lampu nyala dengan kondisi begitu kapasitornya nggak kuat dan meledak di tengah jalan Hai kenapa deh bisa meledak karena si kreator itu ketakutan rangkaiannya dicuri padahal itu di Google udah banyak rangkaiannya dicorlah sama dia pakai kayak akrilik di dalam rangkaiannya itu dan tidak dikasih lubang hawa secara teori pada saat kapasitor itu digunakan dia panas dan hasilnya ya seperti yang tadi gua ceritain dua di tengah jalan tapi karena ini masih siang kita ketemu lagi nanti malam untuk ngelihat gimana sih penampakannya ini lampu menurut gua sih oke tapi ya kembali ke budget masing-masing ya apalagi untuk yang tahu motor ini nih lampunya cuman segede helm ibaratnya di jalan cuman bunder kecil ya begitu dah terang kagak butek kagak agak ajaib dah kalau buat narik atau dia bisa dibilang yang hobi-hobi jalan-jalan jauh ini lampu ini menurut gua pas tapi kalau untuk standarnya hati-hati kawan karena kecil banget lampunya ngeri-ngeri sedap nah daripada panjang lebar yuk kita lihat kondisinya gimana kalau dia di jalan di malam hari ini kondisi lampu deket tapi memang posisinya kebalik ya itu high beam disitu sensor kelihatannya nyala posisi lampu deket segitu dan pada saat lampu jauhnya dinyalain emang lampu jauhnya nitik kecil tapi setelah dinyalain tuh terlihat kalau di kamera memang tidak terlalu terang tapi lumayan jauh loh jarak dari antara sini sampai ke ujung sana itu bisa 20-30 meter cukup lah kalau untuk harian atau bahkan untuk touring jadi ini versi murah kalau mau pakai lampu seperti Proji tapi enggak banyak merubah gitu loh dan kemungkinan juga enggak akan ditilang sama polis karena ini bukan Proji ini masih bohlam tapi mini Proji sama kayak bohlam LED biasa